Yang makin terkikis itu perasaan dia, dia ngerasa terganggu, dia ngerasa gak suka ketika dengerin itu semua Tapi dia belum sadar disitu ada perasaan sedih, ada perasaan marah yang dipendam dari masa lalu Halo teman-teman, selamat datang di podcast Angkat Bicara Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang adalah salah satu psikolog profesional di Bicaraan ID Namanya adalah Arief Liang, hai! Hai Nyotari Apa kabar Kak Arief? Baik, baik-baik aja, Nyotari gimana? Aku juga sedikit baik, eh kalau sedikit baik ini Kenapa ngomong gitu? Karena kita akan membahas sebuah topik yang menarik hari ini Namanya repress emotions atau repress feeling ya, lebih tepatnya Hampir sama sih, kalau emosi itu sesuatu yang tampil keluar sebetulnya Tetapi kalau feeling kita berbicara di dalam diri kita gitu Jadi ya sebetulnya hampir sama sih, feelings, emotion Oke, oke Tapi by the way sebelum kita ngomong tentang topik repress emotion lebih dalam ya Aku mau tanya nih untuk Kak Arief sendiri, itu spesialisasinya di Bicaraan ID apa ya? Kalau aku lebih ke arah kecemasan Biasanya tuh kayak orang yang lagi cemas, gak tau dia cemasnya apa gitu ya Apa aja dipikirin contohnya Ada juga orang yang misalnya nih kalau kita ambil contoh mungkin familiar sama istilah fobia Fobia? Iya Itu juga ada, dia cemasnya sama kucing, sama anjing, ada yang sama bulu, darah gitu macem-macem Juga aku fokusnya di bagian penerimaan diri Biasanya ini kasus-kasus yang sepertinya itu proses berduka gitu ya, menerima kondisi Grieving, grieving dan terminal illness kali ya bukan? Bisa jadi satu juga karena memang itu isu yang sering dibahas di terminal illness kebetulan Juga yang ketiga di trust issues untuk direlasi orang tua dan anak terutama Wow, keren kan? Jadi kalau misalnya kalian mau counseling tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kak Arief Kalian bisa cari aja Kak Arief di website-nya Bicarakan ada Kalian bisa klik link juga yang ada di bio Instagram Bicarakan.id Oke, Kak Arief kita langsung masuk ke topik aja ya By the way, tadi kan aku tanya apa kabar gitu Nah, ada sebuah budaya yang aku lihat gitu Terutama Asia Aku nggak ngerti ya, apakah di benua lain juga seperti itu Tapi yang jelas ada di Asia itu adalah budaya ketika kita ditanya Eh, apa kabar? How are you? Orang pasti kayak otomatis itu jawab Baik, I'm fine gitu Nah, mungkin kalau orang yang jauh, yang nggak seberapa deket sama kita Kita mungkin normal ya untuk ngomong kayak Iya, baik, I'm fine gitu Tapi ada beberapa hal yang gue temuin Salah satunya juga, aku juga pernah melakukan itu Bahkan ke orang dekat gitu Ketika aku tidak sedang baik-baik saja Tapi ditanya seperti itu, aku jawabnya I'm fine gitu Padahal itu kayak nyesek banget di hati Nah, fenomena seperti ini itu dalam psikologi itu ada istilahnya nggak sih? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Jadi mungkin kalau kita coba refleksikan ya Begitu tadi, Yotaritanya apa kabar gitu Nah, sebenarnya ketika kita mau bertanya apa kabar, niatnya kita apa? Kita sebenarnya mau buka percakapan, mau menyapa gitu ya Dan itu memang budayanya kita yang terjadi Di Asia ada, di bagian western juga ada Sebetulnya, how do you do? Are you okay misalnya? Sekedar nanya kayak gitu, itu semua nanyain kabar Nah, jadi yang biasanya terjadi memang saya setuju Dengan yang tadi Yotarit bilang ya Orang biasanya bilang, I'm fine Saya baik-baik aja Ya, gue oke Lu gimana? Misalnya kayak gitu Sebenarnya itu ya, kalau misalnya kita baik-baik aja tentu nggak jadi masalah Tetapi kalau misalnya kita lagi sedih Kita lagi kesel, lagi kecewa misalnya Ketika kita mengatakan, ya saya baik-baik saja Ekspresi saya juga udah mulai beda tadi gitu Artinya kita belum bersikap jujur terhadap diri sendiri Dan itu artinya kita tidak mengakui perasaan kita untuk saat itu Jadi gimana sih? Seharusnya kita bersikap Kalau misalnya ini jadi yang fenomenanya justru Kita bisa juga mengatakan, ya kabar saya baik dalam hal apa Misalnya Kan nggak mungkin ya, kalau kita bilang kecewa 100% kecewa Marah 100% marah Ya, seperti apa hidupnya kalau kayak gitu Pasti ada dong hal-hal yang disyukuri Hal-hal yang ya minimal, biasa aja Netral Itu yang bisa kita sampaikan Ketika orang tanya kabar kita Ya, kurang lebih seperti itu Jadi orang lain bisa menerima gitu ya Ketika kita bilang Ya, kalau dikerjaan sih aku baik-baik aja Lancar-lancar aja kok Lebih welcome rasanya Gitu Nah, iya, iya, iya Aku setuju sih Mungkin kita bisa jelasin dengan lebih Intinya mungkin nggak usah bilang Kayak Ya, gue lagi tertekan apa gitu Juga nggak perlu ya Tapi bisa kita jelasin Di bidang apa yang kita baik-baik saja Kalau orang itu mungkin lebih dekat dengan kita Mungkin kita bisa jelasin Kalau kita nggak baik-baik saja Eh, gimana ya Kak Arif? Kalau misalnya ini bener nih Kita nggak baik-baik saja nih Itu ada yang tanya Misalnya mama gitu ya Itu kan orang yang dekat sekali dengan kita Ya, apa kamu kabarnya? Gitu Bagaimana cara kita tuh menyampaikan Bahwa kita tidak baik-baik saja Tapi Dengan Dengan proper gitu Gimana ya? Ada-ada saran nggak? Oke, jadi kalau kasusnya yang dekat gitu ya Misalnya teman dekat Atau mungkin keluarga Biasanya yang terjadi Kita bisa-bisa aja Kalau kita memang Biasanya ceritanya sama dia Biasanya kan ya Kalau kita cerita Dia dengerin Dia menerima ceritanya kita Nah, itu nggak apa-apa Kalau misalnya kita mau bilang Ya, sebenarnya sih Aku lagi stres ya Sama kerjaan aku Aku lagi berantem loh Sama si dia Misalnya ngomongnya gitu Ya, kalau memang orang yang peduli juga gitu Dia pasti akan tanya Oh, lu berantem sama dia Boleh gue tahu nggak ada cerita apa Waktu itu Ada kejadian apa sih? Terus sekarang lu gimana? Kita bakal bisa bedain tuh Orang yang peduli sama kita Sama orang yang sekedar nanya untuk Mau tahu Tanda kutip Gitu Jadi kita memang perlu bedakan dulu Ketika kita merasa Orang ini benar-benar peduli Sama kita Ya, boleh disampaikan Toh juga kalau kita Mengekspresikan perasaan Kita ceritakan Yang lega siapa? Iya Kita sendiri Jadi Untuk hal yang seperti itu Silahkan Kalau mau cerita Ketika orangnya memang tulus Mau menerima kita Kalau deket ya Biasanya itu bisa Sangat mungkin Untuk terjadi Tapi kalau yang jauh Ya, balik lagi ke yang tadi Hotari bilang tuh Ya, kita bisa aja bilang Ya, I'm fine Baik-baik aja Gitu aja dulu Atau mereka juga gak bakal nanya lebih lanjut Gitu kan Ya, karena aku sebenarnya Itu bagus-bagus sih tadi Sebenarnya aku tanya ini Karena Ada beberapa hal yang Berkaitan sama repress emotion I think About this About these things Yaitu Ketika kita Kadang bahkan orang terdekat yang tanya Apa kabar ke kita Itu kita jawab Gak apa-apa kok gitu Apakah itu berarti kita mau mendam sesuatu ya kan Kayak sesuatu yang kita Sorry Yang kita gak mau sampaikan Yang kita gak mau sampaikan ke orang lain Tapi kita merasa kayak Kita bisa mengendalikan itu di dalam diri kita Padahal itu mungkin akan Mengikis sesuatu di dalam diri kita gak sih? Ya, betul sekali Jadi ketika kita memendam Itu sih nanti kita bakal bahas lebih serunya sih nanti Gitu ya Tapi gak apa-apa lah Sedikit saya kasih dulu Jadi sebenarnya ketika kita simpen perasaan itu Perasaan yang tersimpan itu Ibaratnya tuh kayak air Kalau kita ibaratkan Bayangkan kalau mungkin airnya Seperti gelas kecil Itu mungkin masih oke ya Tapi ketika dia volumenya naik Udah mulai tuh Jadi botol segini Apalagi Tambah tinggi lagi Makin besar volumenya Apakah kita sanggup Untuk menahan itu? Sebut salah satu perasaan Misalnya perasaan marah ya Marah kalau kita simpen terus gitu Lama-lama ya Kita yang terkikis Entah di bagian dalam tuh Kita rasanya Aduh kok rasanya gak damai banget ya Kepikirannya sama orang yang bikin marah terus Situasinya terus Ada juga yang bahkan sampai larinya tuh ke Sensasi fisik Biasanya di bagian sini Dia merasa tegang Belakang leher Gara-gara memendam Bahu Kemudian ada juga yang keringat dingin gitu ya Banyak reaksinya Itu nanti deh kita coba bahas lebih banyak Iya, iya boleh-boleh Tapi kalau misalnya Aku mau tanya Ada beberapa orang juga yang ketika ditanya Ini pengalaman pribadi ya Jadi aku tuh pernah Ada di titik ketika Orang tanya Kamu gak apa-apa tah gitu jadi Gak apa-apa tah tuh bahasa Surabaya Maaf ya Jadi kayak Kamu gak apa-apakah gitu Atau kayak Gimana Perasaanmu Nah aku tuh merasa Malah kayak Dia ofensif gitu sama aku Jadi ada di titik yang Memang Sedang tidak baik-baik saja Dan ketika orang bertanya gak apa-apa Atau kamu gak apa-apa gitu Itu berasa kayak diserang Nah Itu juga Apakah salah satu fenomena memendam ya Dan apakah baik seperti itu Mungkin kita coba Bukan lihat baik buruknya Atau benar salahnya dulu Tapi kita coba kupas pelan-pelan dulu gitu ya Jadi nomor satu Perasaan itu memang Bukan masalah benar dan salah Itu yang pasti Kemudian ketika kita Orang nanya ya Apa kabar Kita yang gak suka gitu Are you okay Dalam hati I'm not fine Saya gak baik-baik aja Itu sebenarnya ketika kita Merasa terganggu Itu yang terjadi adalah Perasaan yang Paling di atas Perasaan yang paling di permukaan Itu yang keluar Perasaan terganggu Dan di bagian dalamnya itu Itu yang kita sebut Biasanya repress feelingnya disitu Entah itu perasaan sedih Perasaan marah Atau apapun Dia ibaratnya tuh mengisyaratkan Tolong jangan tanyain saya Hal yang ini Begitu ditanya Trigger Ngerasanya langsung terganggu Yang keluar Tapi orangnya belum sadar tuh Kalau dia sebenarnya Ada perasaan sedih Ada perasaan marah Kalau contoh kasus Mungkin gini Ketika Ada anak gitu ya Dia sebenarnya Sensitive tuh Kalau kita ngomongin Keluarganya ya Dia juga gak nyaman banget Karena memang relasi dia Kurang baik Dengan orang tua Misalnya Nah disitu ketika kita Dengan asiknya gitu Lagi kumpul-kumpul Orang-orang pada bilang Eh mama gue gini loh Eh papa gue gini loh Terus cerita Terus kita liburan Dan seterusnya Makin diceritain Makin panjang Nah yang makin terkikis Itu perasaan dia Dia ngerasa terganggu Dia ngerasa gak suka Ketika dengerin itu semua Tapi dia belum sadar Disitu ada perasaan sedih Ada perasaan marah Yang dipendam dari masa lalu Gitu kurang lebih Wow Itu sesuatu yang Menurut aku Menjadi trigger Untuk kita akan membahas Tentang repress emotion Nah ngomong tentang repress emotion Aku kemarin Sebenernya ketika kita Janjian Untuk podcast hari ini Aku pasti cari kan Apa itu repress emotion Dan ternyata Bukan cuman repress Ada satu term lagi Namanya Suppress Suppress emotion Ya Nah Mungkin Kak Arief bisa jelasin dulu ya Karena Aku percaya banyak yang Belum familiar dengan kata Repress emotion Dan suppressed emotion Apa sih Itu Dan contohnya mungkin Kalau untuk yang repression Itu sebenarnya Prosesnya itu Seperti gak disengaja Itu proses Dari bawah sadar kita sendiri Jadi ibaratnya gini Kalau kita lihat Dari contohnya Yang paling gampang gitu ya Ini sebenarnya pengalaman pribadi aku juga It's okay Oh it's okay It's okay banget Psikolog juga manusia ya Iya dong Psikolog juga butuh pertolongan Suara-suara Nanti kan gitu It's okay Tapi saya tidak bisa tolong Saya yang butuh psikolog Oke baiklah Kita lanjut Lanjut Kedalam topik Kembali ke topik Jadi ketika kita lagi Ini ya misalnya Kalau waktu itu Yang aku alamin Kematian papa aku Waktu itu Oh Jadi ketika itu Disampaikan ke Aku gitu ya Kabarnya Itu aku gak bisa ngerasain apa-apa Benar-benar kayaknya Rasanya tuh empty Kosong Mau orang Lagi seneng-seneng Bercanda gitu Aku gak bisa rasain seneng Ya iyalah Kan idealnya Kita memang merasa sedih Akan hal itu Jadi ya seneng Memang gak bisa Tapi begitu aku lihat Orang-orang pada nangis-nangis Orang-orang pada Ibaratnya teriak gitu ya Sedihnya bukan main Kok aku kayak gak ngerasa Apa-apa gitu Aku sendiri juga heran Sebenernya apa sih yang terjadi Aku mau nangis Gak bisa Ngerasa sedih Gak bisa Jadi yaudah Flat Jalanin aja semuanya gitu Projek administrasi rumah sakit Rumah duka Semuanya Dijalanin aja dengan Rasa yang flame Itu berlangsung Dua hari Waktu itu Dan ketika di hari ketiga Nah itu begitu Aku diminta Ceritakan Pengalaman hidupnya Papa gitu ya Rupanya itu yang men-trigger Tadinya gak nangis Gak sedih Tiba-tiba jadinya Baru mau ngomong Baru mau ngomong Kata Papa Itu aku langsung nangis Gak terkontrol langsung Bayangkan ketika Kalau misalnya kita flashback Kayak yang tadi Ketika kabar disampaikan Dan aku kayak gitu Itu artinya Ya aku gak bisa handle Dan disitulah fungsi Dari repression Kalau kita balik lagi Repression itu Mekanisme bawah sadar Yang sebenarnya melindungi kita Dari kondisi yang namanya shock Shock itu biasanya gini Kalau mungkin kita nonton Di film-film Atau mungkin kejadian nyata Juga ada Dikasih kabar Yang menggemparkan Ibaratnya kayak Yang tadi Misalnya ada yang meninggal Atau apapun Kita yang gak kuat Tiba-tiba Pingsan Itu sebenarnya Mekanisme untuk melindungi kita Dari hal-hal seperti itu Jadi sebenarnya Kalau kita bicara Baik buruknya Baiknya disitu Kita gak langsung Down Gak langsung Ibaratnya tuh Hancur gitu ya Dengan adanya Repression ini Tetapi Kalau kita bicara Tentang suppression Suppression itu Dia mirip Tapi gak sama Dia prosesnya itu Disadari Jadi disitu Udah ada unsur Kontrol Dari diri kita Misalnya nih Aku misalnya Ini Boong ya Ini aku lagi Gak serius nih Misalnya nih Aku lagi kesel nih Sama Yotari nih Biar aku gak kesel Sama Yotari Triknya apa Ya aku ketemu yang lain dulu deh Yotarinya belakangan Kayak gitu Jadi aku Marahnya nanti deh Gak mau marah sekarang Jadi aku bisa Mau milih situasi Saat aku mau marah Saat tidak Dan itu memang Mekanisme pertahanan Yang dipakai Orang-orang yang memang Sudah lebih adaptif Kita bilangnya Yang sudah tahu Bagaimana mau ekspresikan Perasaan Bagaimana seharusnya Berbicara Bertindak Kayak gitu Jadi dia beda Sendengan yang Repression Kalo tadi kita bandingkan Ketika dia ngerasa Marah Dia gak bisa Keluarin marahnya dia Ke pasangan Karena dia apa Masih sayang